Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Kwon Rosy. Sekarang saya sedang ada di salah satu kota terbesar kedua di Korea Selatan, yaitu kota Busan. Saya sekarang sedang ada di kota Busan dan penampilannya agak beda ya, muslimah banget. Karena mau datang ke acara pengajian. Tapi sebelum datang ke acara tersebut, saya mau survei dulu TPS yang ada di Busan. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Kenapa di Korea? Baik. Indonesia? Indonesia. Ah, Indonesia. Terima kasih. Aduh, ada om-om yang penasaran lagi ngapain, tapi banyak banget. Ya, jadi saya tadi ngomong apa udah lupa. Intinya saya sekarang sedang ada di kota Busan, mau cek TPS dulu. Terus mau datang ke acara pengajian di kota Gimhe. Perjalanan dari kota Busan ke kota Gimhe sekitar 30 menit. Terus nanti saya mau ditemenin sama cowok cakep siapa dia. Lumayan besar ya? Sebenarnya kalau di stesen dulu, ternyata dulu. Kalau di jalan sini nggak ada 10 menit, 10 menit. Ternyata dari Dusiyok. Ini ruangnya 6 sandong. 6 sandong ya? Masjid... Masjid besarnya di kota Busan ya? Iya. Ini di Tewon-nya. Tewon-nya Busan. Tewon-nya Busan ya? Tewon-nya. Tapi muat nggak ya? Tewon-nya. Saya mau naik ke atas. Masjidnya besar banget. Ini masjid terbesar kedua di Korea Selatan. Kota Busan. Di sentral banget kalau menurut ceritanya Mas June tadi. Assalamualaikum. Nah, musiknya kayak gini. Tuh, keren banget. Saya nggak bisa masuk ke dalam karena ini untuk laki-laki. Dan di atas ini untuk wanita. Kita akan naik ke atas. Oh, ini untuk ceweknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, keren. Fokus banget. Please like. Oh, saya matiin. Ini harus pelan-pelan. Tadi nutupnya kayak orang marah. Tadi udah lihat kan? Masjid di kota Busan. Keren banget. Ini masjid terbesar kedua. Wuh, capek. Kurang lara ga nih kayaknya aku nih. Sekarang mau menuju ke kota Ginghae. Terus ada cowok cakep banget yang mau nganterin saya kesini. Kalau nggak ada dia, wah saya nggak tahu gimana nih. Mas Jun, kalau yang orang Korea gini? Mereka ada kelas tadi. Oh, kelas apa? Kelas Arab. Kelas Arab. Oh, mereka Islam? Enggak. Ya sebagian. Tapi langsung kita sebagai orang muslim rekam lah. Ada kegiatan apa aja Mas di sini? Kalau hari Ahad, itu temen-temen kalau Indonesia nya badminton. Di? Di sini? Enggak. Kalau di badminton, di support one di sini. Kurang lebih 10 menit dari sini. Kalau orang Korea nya, yang ma'alaf ya ada kelas bahasa Arab. Kalau yang nggak ma'alaf ya mereka kelas kayak belajar bahasa aja seperti itu. Oh, keren ya. Berarti welcome dengan yang non muslim juga? Iya. Kita nggak harus muslim-muslim. Kalau mereka mau datang ke sini, kita welcome. Di sini juga Ustadz nya jadi lebih besar juga kok. Oh gitu. Ini sebelah sini apa nih kampus? Ini TK. TK. TK yang intinya gedung milik masjid disewa untuk buat TK gitu. TK nya tapi tidak berbau? Enggak. TK biasa ya? TK biasa, tapi gedung nya nyewa ke masjid aja. Saya jadi pengen pindah ke busan ini. Lebih hangat. Ya, jadi buat teman-teman. Cuaca nya aja lebih enak. Ya, cuaca nya lebih hangat ya. Tapi Mbak Kimya ini dari sini pindah ke Seoul. Itu karena suaminya. Jadi yang sesek gitu ya. Iya. Kalau di wilayah atas, kita bilangnya wilayah atas ya. Kalau kita lihat peta di Korea itu menurun gitu kan. Ini dibilangnya di wilayah bawah. Di sini udara nya lebih hangat. Ini kalau di atas saya pakai jaket ini masih kedinginan. Ini mas Jun aja pakai tipis banget ya. Oh ya, mas Jun ini sekarang mahasiswa ya mas ya? Enggak. Oh yang mahasiswa istri tadi ya? Istri ya, istri ya. Apa namanya. Teman-teman kalau nganggur, kalau musim dingin pada ke bawah sini. Soalnya kan lebih hangat. Yang nganggur di atas mereka nggak perkerjaan. Tapi di sini boleh untuk nginep? Boleh, boleh banget. Oh gitu? Ada ruangan itu juga? Kita kan kalau di Indonesia disediain. Iya, iya, iya. Kita dapur disediain. Ruangan untuk untuk medis selama itu disediain. Tadi itu ruangan untuk orang Indonesia juga. Yang kita masuk itu tadi? Iya. Oh. Kalau di musola-musola kecil sih saya tahu ya di situ. Di musola itu kan mereka memang kita nyewah. Kita kan nyewah untuk kita sendiri orang Indonesia. Saya pikir kalau di masjid besar gini nggak boleh nginep gitu. Tuh, kelebihannya di sini. Karena di sini hampir 80% WNI itu PMI ya. Pekerja. Jadi kalau misalkan ada yang sedang nyari pekerjaan. Bisa ke sini. Gimana kita? Makanya ibu naksi aja dia ke sana. Naik taksinya ada di mana ini? Dia di depan mana? Dia di depan mana? Dia di depan sini. Iya. Jadi, sekarang ibu naksi aku naik pulang adik di Haco. Oh gitu. Kalau ibu ikut saya pastinya waktunya nanti lebih lama. Kalau aku kan nggak di depan waktu. Iya, soalnya saya jam 12.20 itu jadwal. Iya, iya. Masih keburu kan? Keburu, keburu banget. Keburu banget. Soalnya kuliner dulu. Di belakang ini ada juga Maroko. Eh, bukan ini Maroko. Restoran Maroko. Iya, di sini Turki. Enggak lah, saya mau Indonesia aja. Oh gitu. Soalnya nanti kuliner di depan aja. Soalnya di situ ada sate. Yang katanya sih terkenal dari masjid yang di Dasan. Oh gitu. Yang di Degu. Sate yang di depan aja dibakar gitu aja. Iya, tapi katanya sih bumbunya itu spesial. Saya belum pernah makan sih. Dari Madura apa lagi? Gak tau, sate kambing lah intinya. Panas loh. Saya keringetan loh ini. Iya, di Busan memang lebih panas. Sekarang ini kurang lebih 10-12. Masih 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12 mah udah hangat kalo di Korea. Iya, udah hangat banget. Bagi orang Korea mungkin panas ya. Panas ya. Ini sawah. Puan Harifin yang wajib anak-anak sebelumnya. Yang di Itewon pindah ke Changwon. Oh gitu. Pindah kuasa. Saya kemarin kayaknya ketemu beliau deh di acara yang di Barbaran itu. Oh iya. Iya kemarin. Ustaznya misalnya, Lai Haki sama satunya ada lagi. Tidak kan? Terang paham itu bukan. Tau saya ngajar sih mereka. Tapi kalau sekedar Adhan sebenernya ada terus ya orang di sana kan. Iya, iya. Gak itu. Gak itu. Setiap waktu ada terus gitu. Dulu dia kan juga di sini. Di pusat. Di masjid ini. Lahirnya di Korea sebagai... Ya, ini sebenernya. Memang dulu nancinya di sini. Nancinya di sana. Amsa Amnita. Amsa Amnita. Baik banget itu ibu-ibu tadi. Kita mau lewat. Boleh berhenti dulu. Kita nyebrang atau dari sini? Tadi restoran Kerki gak di itu ya? Oh iya gak di itu. Kita nyebrang aja. Nyebrang ya? Oh iya. Yaudah sekarang nyebrang nih Ico. Oh iya bener. Lari! Karena di sini nyebrangnya gak boleh sembarangan. Pas lapu hijau aja boleh nyebrang. Dendaknya coy 50 ribu. Ya 30 ribu ya sekarang ya? Udah. 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 Oke kita mau ke Gime dulu. Sampai ketemu di Gime. Udah.